Dokter Haikal terpanggil dengan profesi ini. Oke, saya kenapa menekuni anti-aging? Karena anti-aging ini adalah ilmu kedokteran yang memperlakukan aging proses sebagai penyakit. Artinya, aging proses itu ada penyebabnya. Contohnya apa? Hormon yang menurun, kemudian pola hitam yang salah, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengatasi faktor penyebab ini, maka kita bisa memperlambat atau menghambat aging proses. Dan, kenapa saya juga menekuni seksologi? Karena fungsi seksual seseorang itu bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya, atau masih muda atau sudah tidak mudanya tubuh seseorang. Kenapa? Karena fungsi seksual ini tidak semata-mata hanya fungsi kelamin saja. Tapi dipengaruhi oleh fungsi tubuh lainnya, seperti pembuluh darah, hormon, jantung, saraf, dan sebagainya. Artinya, kalau seseorang sudah mengalami gangguan pada jantung, pembuluh darah, hormon, dan saraf, maka akan terjadi gangguan fungsi seksual. Tapi, kalau mau tahu nih, waktu kecil, saya tuh sebetulnya pengen menjadi politikus. Mbak Penuh menjadi politikus? Yaudah, duduk di sebelah sana. Kalau ada tawaran masuk politik, karena dulu ketika kecil ya, saya suka baca koran, nonton berita, ya, kemudian... Korannya media Indonesia ya? Kemudian, kelas 4 SD, saya pernah dibelikan bapak saya buku judulnya Dasar-dasar ilmu politik. Dulu saya punya keinginan, nanti kalau sudah dewasa, mau jadi menteri. Bahkan, saya jenis PBB kan. Tapi, setelah kejadian tahun 1998, kemudian ketika saya semakin dewasa, ketika fungsi eksekutif di otak, usianya berapa ya dong? Kalau boleh tahu usianya? 44. Oh, 44? Gak kelihatan ya, yang 43? Yeay! Top, top, lo. Nah, itu rumah. Oke, dilakukan. Jadi, gimana tadi? Ketika saya dewasa, dewasa, kemudian ketika fungsi eksekutif di otak depan saya udah matang ya, saya melihat ternyata politik itu pelik ya, sehingga ya, saya tidak lagi tertarik dengan politik. Gak apa-apa, gak apa-apa dok. Biar saya aja berberat itu. Iya, gak apa-apa. Ya, coki aja. Akhirnya bangitir ya dok. Jadi, saya udah sepakat, katanya handset aja. Oke, merasakan. Singkat saja ya bang handset. Enggak, ini kan kita lagi ngomongin mental. Singkat, singkat. Apa tips dari para dokter di depan ini kepada pasangan capres-cawapres, siapapun nanti yang terpilih, gimana caranya pada saat mereka memimpin negara ini mereka enggak stres. Dan mental health-nya tetap terjaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah peng速та. Judulnya tujudnya tujudnya tadi. welfare terjaga. Tujudnya mengk Feduli Thumatah Feminny. Provintaарыku World TV X10 vousímac. Hei, mel Institut. Tujudnya terjaga.